Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 channel Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, kurang rejeki Dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai Dan jangan lupa untuk selalu bahagia Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini Saya akan berbagi video kembali Yaitu sebutaran tip kesehatan ya teman-teman Dimana saya akan berbagi yaitu Cara menjaga kesehatan atau menyembuhkan Suatu penyakit dengan cara pijat refleksi Jadi pijat refleksi ini biasa digunakan oleh Orang-orang tempur dulu atau dahulu ya teman-teman Bagi orang yang mengetahui Cara pengobatan ini Jadi sebelum lanjut ke video pijat refleksinya Harus ada beberapa hal yang kita siapkan Yang pertama yaitu alat pijat Alat pijat ini bisa kalian buat Menggunakan kayu yang gini Serut ya teman-teman Sesuai dengan kebutuhan Kemudian kalian harus menyiapkan minyak bosok Yang mana minyak ini kita gunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi Yang akan kita pijat agar tidak lecet Kemudian kita harus menyiapkan air minum Jadi air minum ini kita minum sebelum dan sesudah melakukan pijat refleksi Dimana tujuannya yaitu Air minum ini untuk membantu Peredaran darah kita Untuk membuang toksin-toksin Atau racun-racun dalam tubuh melalui keringat Air kencing Dan buang air besar Seperti itu teman-teman Jadi di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips Yaitu cara mengatasi atau menyembuhkan demam Dengan cara pijat refleksi Jadi menurut buku panduan yang saya miliki Teman-teman Demam yaitu muda kedinginan Khususnya wanita banyak yang tidak tahan dingin Pijatlah titik yang si Sebab titik ini mengatur peredaran darah Dan hormon Tekanlah secara pelan-pelan Dan lama Selain itu Pijatlah titik wansong Mingmen Dan daerah inti telapak Seperti itu ya teman-teman Jadi apabila diantara kalian Ada yang menderita demam Titik refleksi pertama yang kita pijat Yaitu titik refleksi Yang si Jadi sebelum lanjut ke Pijat titik refleksinya Kita olisi terlebih dahulu Mudah-mudahan minyak Setiap titik refleksi yang akan Kita pijat Jadi disini saya bukan pakarnya Dalam menurutkan pengobatan dengan titik refleksi Hanya saja saya berbagi tips Berdasarkan buku panduan yang Saya miliki Seperti itu ya teman-teman Semoga video saya ini Menjadi referensi Referensi baru Atau tambahan referensi Bagi teman-teman Untuk menjaga Selalu Kesehatan Yang teman-teman miliki Oke teman-teman Setelah kalian mengulasi Setiap titik refleksi Yang akan kalian pijat Kita mulai Dari titik Yang si Yang si berada di Sekitaran Disini Jadi untuk keampuhannya Atau reaksi yang Kalian lakukan Dalam lakukan pijat refleksi Bisa kalian buktikan sendiri Atau teman-teman Jadi untuk penganggung nyembuhan Dengan pijat refleksi Setiap orang itu Hasilnya berbeda-beda Ada yang cepat Yang lambat Tergantung fisik seseorang Atau Letak Sarap-sarapnya Seperti itu teman-teman Karena biasa Apabila Titik sarap Yang sudah sering Mengalami benturan Itu Reaksinya agak lambat Mungkin terlalu Kerja terlalu berat Pernah terbentur Sampai Berbekas selama Begitu teman-teman itu Reaksinya berbeda Dengan yang Masih Kondisinya normal Jadi kita melakukan Pijat titik refleksi ini Setiap titik refleksi Kita pijat 3-5 menit Secara rutin Sampai sakit yang Teman-teman cerita Sembuh Pijat refleksi Bisa dilakukan sendiri Di rumah Kapanpun Waktu sempatnya kalian Karena Pijat dari sini Tidak ada Efect samping Berbeda dengan Obat-obatan Kim Oke teman-teman Setelah itu Kita lanjut lagi Ke titik refleksi Kuansong Kuansong ada di sekitar sini Ya teman-teman Di jari manis Di bawah kuku Sudut agak Bagian luar Jadi Buku panduan yang Saya miliki ini Semakin besar Sudah Dimitri dimakan Ke bahasa Indonesia Yang mana sebelumnya Seperti ini Ini menggunakan Bahasa Cina Ya teman-teman Jadi Pengobatan Tradisional Cina Dengan Tidak titik refleksi Mungkin sebagian besar orang Sudah Tahu manfaatnya Nah Setelah kita Tekan titik kuansong Kita lanjut lagi Ke titik Mingmen Titik Mingmen Ada di Jari kelingking Ruas kedua Bismillah Pijat Sampai terasa Sakit Setelah itu Kita lanjut lagi Ke titik refleksi Tinti telap Nah Nah itulah Titik refleksi Yang harus kalian pijat Apabila kalian Memberikan demam Namun Demam disini Ada Dua versi Ya teman-teman Ada juga Demam Yang diakibatkan Oleh Pekah Terhadap Ruput kering Jadi titik refleksinya Yang harus dipijat Itu berada Di area kaki Teman-teman Area telapak kaki Langsung saja Teman-teman Kita Mulai Pijat refleksi Di area kaki Baiklah teman-teman Sebelum kita Mulai Pijat titik refleksi Di area kaki Kita Olesi terlebih dahulu Menggunakan minyak Setiap titik refleksi Yang akan kita pijat Jadi Demam Dikarenakan Pekah terhadap Ruput kering Ada beberapa titik refleksi Yang harus kita pijat Yang pertama Titik refleksi Ginjal Jadi Dia berada disini Tengah-tengah Telapak kaki Setiap titik refleksi Jangan lupa Kita pijat Minimal 3-5 menit Lakukan secara Berkalah Sampai Sakit yang Teman-teman Derita Bisa sembuh Oke Lanjut lagi Ke titik refleksi Berikutnya Yaitu Saluran kencing Kemudian Lanjut lagi Ke titik refleksi Kandung kencing Titik yang disini Setelah itu Kita lanjut Ke titik Refleksi Kelenjar Adrenal Dia Sedikit berada Di Atas Titik refleksi Ginjal Namun Letaknya Agak dalam Jadi Kita harus Memijatnya Dengan kuat Setelah itu Titik refleksi Kelenjar Parathyroid Dia berada Disekitaran Sini Teman-teman Di sekitar Lakukan Jempol Kaki Bagian luar Setelah itu Lanjut lagi Kita Pijat Titik Refleksi Paru-paru Dan Broncus Dia berada Di sekitaran Sini Teman-teman Setelah itu Kita pijat Titik refleksi Hidung Dia berada Di sekitaran Sini Teman-teman Kalau disini Tadi Kelenjar Parathyroid Disini Hidung Setelah itu Lanjut ke Titik refleksi Tenggorokan Dan saluran Pernapasan Dia berada Di sekitaran Sini Teman-teman Nah itulah Teman-teman Beberapa titik refleksi Yang harus kalian Pijat Secara rutin Bagi kalian Yang menerita demam Baik itu Demam biasa Atau demam Karena Bekah terhadap Kupuk kering Jadi Pijat refleksi Kalian Lakukan secara rutin Sampai sakit yang Dendam Terita Sembuh Kemudian Setelah kalian Selesai Meminjat Titik refleksi Tidak Dianjurkan langsung Mencuci tangan Langkah baiknya Teman-teman Menunggu beberapa saat Kedepan Baru kalian Diperbolehkan Mencuci tangan Kemudian Disarankan Bagi kalian Setelah melakukan Pijat titik refleksi Kalian Diharapkan Meminum Sebelas air putih Atau lebih Nah Itulah teman-teman Video singkat Yang sempat saya bagikan Semoga Bermanfaat Semoga Menjadi tambahan Preferensi baru Buat teman-teman Untuk selalu Menjaga kesehatan Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Salam sehat Dan Salam semangat